Halo, ketemu lagi dengan Kak Lusi. Kak Lusi akan membawakan sebuah cerita dari majalah Bobo. Apa ya judulnya? Tidak untuk dijual. Yuk kita dengarkan cerita hari ini. Tia ingin sekali memelihara seekor kucing. Setelah Tia lama meminta, akhirnya ibunya mengizinkannya. Sekarang Tia sudah cukup besar. Sudah bisa merawat hewan peliharaan. Jadi kamu sudah boleh memerihara kucing, ujar ibunya. Tia girang. Asik, kucingnya pasti akan Tia rawat sebaik-baiknya. Bu, ayo kita beli sekarang. Ajak Tia. Belinya setelah ayah pulang saja ya, nak. Bujuk ibu. Ah, Tia kecewa. Karena apa? Karena ayahnya sedang di luar kota. Baru pulang minggu depan. Sehingga Tia harus menunggu. Tia teringat, di komplek rumahnya ada pet shop. Apa itu? Ya, toko hewan. Di sana menjual hewan peliharaan. Maka sore itu, Tia naik sepeda ke sana. Selamat sore, Tia. Mau cari apa? Sapa Bu Uti pemilik pet shop. Selamat sore, Bu Uti. Aku ingin beli seekor kucing. Ujar Tia. Wah, sayang sekali. Ibu tidak menjual kucing. Di toko ini, hanya ada kelinci, hamster, dan juniapik. Ujar Bu Uti. Ya, Tia kecewa. Ia langsung pamit kepada Bu Uti. Dan bergegas pulang. Di perjalanan pulang, Tia melewati sebuah toko roti. Di terasnya, tampak seekor kucing yang sedang bermalas-malasan. Kucing belang yang lucu sekali. Tia masuk ke halaman toko roti itu. Ia turun dari sepedanya dan mendekati si kucing itu. Kebetulan, Pak Setia, pemilik toko roti itu, ada di depan halaman. Selamat sore, Pak Setia. Apakah kucing ini dijual? Jual? Tanya Tia. Pak Setia tertawa. Kucing ini tidak untuk dijual, Tia. Ini kucing kesayangan. Anak Bapak, ujar Pak Setia. Ia mengayuh sepedanya untuk pulang. di dekat rumahnya, ia melihat Budenok penjual sayur. Budenok berbadan gemuk. Ia mendorong kerobak sayurnya sambil bernyanyi. Yur sayur, sayur sekar. Makan sayur agar sekar subur. Yur sayur. Begitu. Suara Budenok. Ibu Tia bergegas keluar rumah. Budenok, apa masih ada sayur-mayurnya? Seru ibu. Ada, Bu. Jawab Budenok. Lalu memarkir gerobaknya di depan rumah Tia. Apa yang dibeli ibu Tia? Ibu Tia membeli dua ikat sayur bayam. Saat itu, Tia tiba di depan rumahnya. Ia menuntun sepedanya dengan wajah lesu. Walaupun begitu, ia tetap ramah menyapa. Selamat siang, Budenok. Tiba-tiba, Tia mendengar suatu suara. Miau. Miau. Mata Tia mendelik. Ia mencari asal suara itu. Wah, ada suara kucing. Dari mana ya? Tia celingak-celinguk. Budenok tertawa, terbahak. Lalu, membuka pintu kecil berjuruji di badan gerobaknya. Apa yang ia keluarkan? Sebuah keranjang rotan di bawahnya. Tampak seekor anak kucing lucu di dalamnya. Wah, Budenok jualan kucing juga. Ujar Tia. Budenok menggelengkan kepalanya. Ah, anak kucing ini tidak untuk dijual. Ibu tidak tegas saja meninggalkannya di rumah. Ujar Budenok. Senyuman Tia tiba-tiba hilang. Budenok buru-buru menambahkan. Kucing ini akan Budenok berikan untuk Tia gratis. Soalnya, Budenok tidak sempat merawatnya. Lagi pula, Tia anak yang baik dan ramah. Oh, betapa senangnya hati Tia. Sekarang, Tia sudah mempunyai peliharaan seekor anak kucing yang lucu dan mengemaskan. Nah, begitu cerita untuk hari ini. Apa yang pesannya? Pesannya, jangan cepat putus asa. Harus terus punya pengharapan dan pasti ada hasil di akhirnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo. Yuk! Terima kasih telah menonton!